Kali Kwan selesai, Pratama Arhan akan gabung dengan Semen Padang. Pratama Arhan sudah menyelesaikan musim 2023 per 2024 dengan kurang memuaskan, di mana pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut hanya memainkan dua laga saja, di Liga Korea Selatan, bersama Suwon FC. Dalam dua laga tersebut, debut Pratama Arhan di Liga Korea Selatan juga tidak berjalan mulus, dalam laga debutnya di Suwon FC, Pratama Arhan langsung mendapatkan kartu merah. Usai kontraknya abis bersama Suwon FC, kabarnya Pratama Arhan akan bergabung dengan salah satu kontestan Liga 1, klub yang dikabarkan menjadi tujuan utama Pratama Arhan. Selanjutnya ialah Semen Padang FC, bahkan rumor kepindahan Pratama Arhan ke Semen Padang, sudah berhembus kencang sejak bulan Oktober. Ada kabar kalau klub berjulukan Kabau Sirah ini akan kedatangan pemain berlabel Timnas Indonesia, pemain yang dimaksud jelas sosok Pratama Arhan, yang saat ini berkarir di kasta tertinggi Liga Korea Selatan, di mana Pratama Arhan diisukan akan segera bergabung dengan klub masyarakat Minang tersebut. Kabar yang menyebutkan sosok Pratama Arhan akan bergabung dengan Semen Padang, bocor lewat orang dalam Semen Padang FC, ialah Bapak Andre Rossiade, Bapak Mertua Pratama Arhan sendiri, sehingga besar kemungkinan Pratama Arhan bisa saja bergabung dengan Semen Padang, pada putaran kedua Liga 1 nanti. Saat ini, Semen Padang sendiri masih berada di zona degradasi Liga 1, sehingga tambahan pemain berkualitas memang sangat dibutuhkan oleh tim berjulukan Kabau Sirah tersebut.